Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Teror orang tadi kenal, sejumlah mobil dirusak termasuk mobil milik komisioner KPU Kota Semarang. Warga Kota Semarang dihimbau mau sepadai kembalinya wabah COVID-19. Antara 3 warga kembali terpapar, salah satu warga memiliki riwayat perjalanan ke Singapura. KPK menggeledah rumah pengusaha alat pertanian di Pati terkait dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi melakukan penyelidikan pasca insiden perusakan sejumlah mobil termasuk mobil milik komisioner KPU Kota Semarang. Percatat, ada 11 mobil yang dirusak oleh pelaku tak dikenal dengan membuat baretan pada badan mobil. Minggu malam, Kapolsek Semarang Tengah mendapat laporan perusakan dan langsung melakukan penyelidikan bersama Polres Tabe Semarang. Penyelidikan yakni dengan melihat kamera pengawas serta meminta keterangan sejumlah saksi. Dari kamera pengawas di gedung pandanaran Kota Semarang, terlihat seseorang berkeliling di area parkir dan mendekati sejumlah mobil yang terparkir. Mereka kemudian merusak mobil tersebut. Setelah diperiksa, petugas mencatat ada 11 mobil yang dirusak. Empat diantaranya ialah mobil dinas KPU Kota Semarang. Sementara sejumlah komisioner KPU termasuk ketua, sekretaris serta anggota KPU diketahui tengah melakukan kegiatan dinas di Jakarta. Hingga saat ini, kasus perusakan mobil masih dalam penanganan pihak kepolisian. Atas kejadian ini, Ptosek Semarang Tengah akan meningkatkan patroli dan menambah personel pengamanan. Agus Hermanto laporkan dari Kota Semarang. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pengusaha alat dan mesin pertanian di Dewa Winong, Pati. Diduga penggeledahan terkait kasus yang mencerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu dan Dirjen Al-Sintan Muhammad Hatta. Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah di Desa Winong, Kecamatan Pati, Pati, Minggu Siang. Rumah ini dihudi pengusaha al-sintan bernama Eri. Penggeledahan dikawal ketat aparat kepolisian. Penggeledahan diduga terkait pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu dan Dirjen Al-Sintan Muhammad Hatta. Ketua RT sempat tidak mengetahui penggeledahan karena baru datang dari luar kota. Penyelidik didampingi Ketua RW, namun Ketua RT membenarkan Eri merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pertanian. Mungkin yang rumah besar itu milik siapa, Pak? Itu miliknya Pak Epo, yang di Eri. Mungkin yang, kalau mungkin Mas Ari itu memang dia kerja sebagai apa, Pak, di sini? Mas Eri itu yang, apa itu, menantunya. Menantunya itu ya? Itu kerjanya apa, Pak, di sini? Itu punya usaha perusahaan itu nggak di jalan, Pak, di gembong? Itu di bidang apa, Pak? Kalau pada saat alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian. Mungkin selama ini, kalau di, apa, kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya, baiklah. Baik, masalah sama warga juga baik. Tapi sampai sore ini ada laporan nggak masuk ke jenengan mungkin dari warga atau apa? Jadi merupakan warga penatang baru di desa Winong. Dia tinggal bersama pertuanya. Arief Nur melaporkan dari Pati. Dampak kenaikan harga cabai rawit yang mencapai 85 ribu rupiah per kilogram pemilik warung makan di Cilacap merugi. Mereka terpaksa mengurangi pemakaian cabai rawit dan dicampur cabai kering yang harganya lebih murah. Harga cabai rawit yang semakin tinggi berdampak buruk bagi pelaku usaha warung makan di Cilacap. Pasalnya, harga cabai yang sebelumnya 50 ribu rupiah per kilogram kini menjadi 85 ribu rupiah per kilogram. Pemilik warung makan akhirnya bersiasat agar tidak merugi. Mereka mengurangi pemakaian cabai rawit. Biasanya mereka menggunakan 5 kilogram cabai sehari, kini menjadi 3 kilogram sehari. Bahkan, setengah kilogramnya dicampur dengan cabai kering sebagai bahan masak untuk usaha warung makannya. Karena harga cabai sangat mahal, dari harga 50 ribu jadi 85 ribu, sekarang saya masaknya dikurangin. Darinya 5 kilo, sekarang cuma 3 kilo, itu pun dicampur sama cabai kering. 2 kilo setengahnya itu cabai fresh, yang setengah kilo itu cabai kering. Pendapatan pasti sangat menurun dan itu sangat berdampak bagi para pedagang. Meskipun sudah menyiasati dengan mengurangi pemakaian, namun pendapatan pemilik warung makan tetap turun. Pelaku usaha warung makan berharap pemerintah menurunkan harga cabai untuk mengurangi kerugian. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sebagai upaya antisipasi bencana banjir dan mencegah timbulnya wabah penyakit, Kodim 0703 Brebes dengan sejumlah instansi dan masyarakat membersihkan sungai di sejumlah lokasi di Brebes. Selain membersihkan sungai, mereka juga melakukan fogging atau pengasapan di rumah warga untuk menekan kasus demam berdarah. Memasuki musim penghujan, sejumlah anggota TNI dari Kodim 0713 Brebes, BPBD, dan masyarakat membersihkan sungai dan dry nase. Sampah-sampah yang berada di sungai diangkut dengan menggunakan bantuan alat berat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi bencana banjir dan timbulnya wabah penyakit. Selain bersih-bersih sungai, TNI, BPBD, dan warga juga melakukan fogging atau pengasapan di permukiman penduduk. Tujuannya untuk membasmi nyamuk demam berdarah agar kasus demam berdarah menurun. Nah musim hujan, kita harus menyebut bola untuk membersihkan supaya hidupan itu menjadi sehat. Kegiatan ini dilakukan di seluruh kabupaten sederir secara raya. Yang dimotori oleh TNI, Pores, Pemda, semuanya yang diderir secara secara selesai. Dan ini yang berlanjutan bukan hanya satu kali ini saja. Nanti akan pintu fadgas yang tiap hari akan kita cari mana-mana yang didikasi yang tersumbat. Kegiatan seperti ini akan terjelakukan di seluruh wilayah di Kabupaten Brebes. Sugi Artono melaporkan dari Brebes.